Oke guys kita akan kejalan ke pintu gerbang tamatan Habaru untuk naik konjek online ke Pasarbo kita akan naik Prima Jasa dari Pasarbo ke Bandung untuk mempercepat karena kalau dari depok guys lama jam 7 mungkin jam sengah 8 dari depok guys ini dari peran saya untuk konten saya guys kita akan spesial Prima Jasa dulu untuk konten ini Oke guys Oke guys sudah naik ojol ke setelah depok baru 12.000 sangat dekat sekali 3,6 km guys sudah di kereta guys menuju Tanjung Barat oke menuju ke angkot T19 di Bhusang Epo Kampung Rambutan T19 warna merah oke guys sudah di T19 menunggu penumpang yang penuh untuk capi berangkatkan ke Kampung Rambutan sehari ke depan guys sedang menunggu bis Prima Jasa dari Lebak Bulus menuju Bandung di kuburan hujan di tempat jualan buah Halo guys bisnya sudah datang saya sudah berada di dalamnya sekitar 10 penumpang guys dari Lebak Bulus dari Lebak Bulus Oh maaf total jumlahnya naik dari Pasarbo itu 3 sama saya tadi total ada 10 orang guys kita lihat interior dalamnya karuseri tentrom body avante mantap ini guys kita lihat saya masih duduk di bangku nomor 3 guys oke guys oke guys tepat jam 7.11 mobil telah diberangkatkan kita akan memasuki tol gedung tol gedung guys kita akan di tengah jalan mungkin tidak lama lagi akan diberikan tiket guys berapa tiketnya ke Bandung guys dari Pasarbo oke stop bis memasuki tol gedung guys maaf guys gambarnya kurang bagus terpaksa ke depannya ntar kita akan mengambil dari sisi jendela kiri guys karena di depan kurang bagus sekali oke guys cuasana cuacanya turun hujan sahabat-sahabat semua saya ambil gambar dari sisi pinggir jendela guys karena dari depan kurang bagus karena kehalang oleh kaca yang body avante guys jadi maaf saja kalau ada kekurangan guys dalam pengambilan gambar cuacanya turunnya selesai bye oke 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 di sebelah kiri guys adalah terlihat proyek LRT nah sampai sekarang semoga pada kini dapat selesai tepat pada waktunya sehingga untuk mengurangi kepadatan di jalan raya sudah memasuki tol Bekasi Timur sahabat-sahabat semua di sebelah kiri adalah salah satu stasiun LRT ternyata memang di JPEG itu banyak truk terkeluar guys maka kendaraan kecil itu diahirkan ke JPEG atas karena di bawah sangat padat sekali guys padahal ini hari biasa bis ini overtake lewat sebelah kiri guys atau bawah jalan karena di sebelah kanannya terlalu padat untuk kendaraan guys mantap sepertinya ada yang turun guys mungkin pekerja di daerah kawasan ini tahu berapa kawasan hidup di pasar rombok atau lewat puluh di sini guys semoga berhati-hati karena kalau ketahuan PJR dia mobil lebih banyak saya mungkin bisa diterang guys mantap ini pekerja selamat menikmati sepertinya driver dan keneknya guys buang air kecil dulu guys di pinggir jalan guys mungkin gak tidak tahan dengan cuaca dingin di tambah yang jalan turun guys mantap ini hehehe mantap ada apa ini berhenti sepertinya buang air kecil guys di sebelah kiri guys ini guys adalah proyek penambahan ruas jalan guys semoga pada idul fiti nanti proyek pola hari ini akan segera selesai oke guys kita memasuki rest area kilometer 39 tempat jam 8 tempat jam tempat jam untuk bis bis primah jasa yang ke arah tasik bandung garut itu kalau memasuki rest area kilometer 39 guys untuk penghasilkan kontrol asik lagu untuk penumpang yang ingin buang air kecil dapat buang air kecil di rest area ini guys karena selesai itu tidak lagi berhenti lagi jadi ini sekaligus untuk kontrol pengecekan pengisian bensin dan juga untuk buang air kecil bagi penumpang yang ingin buang air kecil guys banyak truk truk karena ini penampungannya cukup besar guys kalau lihat data dapat menampung 650 kendaraan guys jadi truk truk besar truk gandeng konten dan sebagainya itu banyak mengumpul di rest area kilometer 39 guys guys samping kiri kanan samping kiri itu banyak truk besar untuk istirahat disini oke sudah sampai di SPBU untuk pengisian bahan bakar jadi bus prima jasa ini jurusan bandung terlihat sudah ada beberapa bus prima jasa yang mengantri atas sudah di SPBU guys oke saya akan turun untuk bank air kecil dulu sahabat sahabat semua oke guys sahabat sahabat semua telah buang air kecil kita akan ditubis kembali guys disiakan berangkat kembali setelah pengetah sendan bakar kita akan ditubis untuk lanjutkan kejalanan ke kota bandung guys oke sahabat sahabat semua bisnya telah berangkat kembali menuju kota bandung sahabat sahabat semua oke kita akan berangkat kembali ke kota bandung karawang sudah memasuki daerah karawang guys karawang barat keluarga setting clock dapat keluar di pintu tol karawang barat guys yang mau ke tempat rumah yang diculik oleh muda ketika suka ketika sekarang diculik guys itu kota rangas tingklok keluar pintu tol karawang barat jauh 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 memasuki tol cipul orang sahabat sahabat semua lingkar tol cipul orang sahabat sahabat semua nah sebelah kiri di bawah itu adalah tol cipali yang menuduk ke arah jawa tengah jawa timur sahabat sahabat semua kita akan memasuki gerbang tol kali hurip sekarang sudah pasuki tol cipul orang semoga tidak panjang antrenya sahabat sahabat semua kali ini hari kerja biasa bukan hari sabtu atau minggu sahabat sahabat semua memang terlihat agak lancaran cipi sahabat semua biasanya ketika masuk ke tol orang ini cipul akan jos kencang larinya gas semoga di depan tidak ada kemacetan sehingga cepat sampai kota bandung atau li panjang sahabat semua pembayaran telah dilaksanakan oleh primajasa di tol kalorif guys ketika mulai jos sampai ke kota bandung guys mulai mulai jos guys di jip ularang lancar kosong lancar 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 sebelah kiri adalah pintu keluar tol yang baru guys yang kesadang Purwakarta dan Subang itu akan menyambungkan dari Purwakarta sampai tol baru guys yang dari Arbekasi atau Bogor pinggiran guys mantap ini guys yang dibuat simpang sudung sadang yang ini adalah pintu tol yang lama menggunakan yang diubah akan dipindahkan ke pintu tol yang baru sadang lokal Tadak Subang guys mantap ini kalau jadinya guys akan lebih cepat ke kota Bandung kalau tidak salah wala baca bertanya guys bis barisata di mas eksekutif vertek bis kita guys lewat kiri mantap 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 ada lagi guys satu bis lagi pak wisata lim eksekutif favor tek kiri bis maja sekitar guys jepot hebat jembatan jembatan jokoi com actually 22 meter Ruwakarta sebentar lagi akan keluar pintu tol jatiluhur bagi sahabat-sahabat semua yang ingin ke tempat wisata waduk jatiluhur dapat keluar di pintu tol jatiluhur sahabat-sahabat semua mulai tanjakan panjang sudah mulai berat guys tanjakan panjang terlihat di depan bis pariwisata limas yang overtake tadi guys sekarang di overtake lagi ditanjakan ternyata bis limas eksekutif tidak kuat atau kalah ditanjakan lebih berima jasa mantap guys bis kita di overtake oleh firma jasa lainnya guys ditanjakan panjang jurusan bekasitas kemasa mantap guys tenaganya mereka lebih kuat guys bekasitas kemalah ya guys melewati jembatan Cisomang guys yang panjangnya 253 meter jembatan Cipada sepanjang 600 meter guys sudah memasuki Kabupaten Bandung Barat dapat menurunkan juga di cemah reme guys mungkin yang ingin turun pada larang cemah reme dapat turun sini guys jadi bisnis biasa dapat turunkan penumpang di cemah reme guys atau di padarang ini guys sudah memasuki gerbang tol pasir koja guys yang menuju ke arah walis atau di kitar-kitarnya dapat turun di pasir koja guys mantap cepat sekali bisini guys joss 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di sebelah kanan adalah bis MGI guys yang ngetam Ada juga Elf yang dari Tasion Hall menuju ke Malang, Bong, dan Janis guys Tau pasir koja ini sebelum gerbang juga tempat bis-bis atau Elf-Elf ngetam guys Dan bepas ini guys, kota Bandung banyak sekali bis-bis yang tujuan arah Sumatera guys Dan juga tutup paket barang kargo ke arah Sumatera guys Mantap guys, banyak sekali guys bis yang ke arah Sumatera di sepanjang bepas ini guys Terlihat di kanan guys, pul-bis Arimbi di bepas guys Mantap guys, berjajar bis Arimbi tujuan Merak kali deres 4 jam 9.58 guys, sampai di Terminal Wipanjang guys Jadi hampir 2 jam 48 menit perjalanan dari Pasarbo ke Wipanjang guys Mantap guys, sangat cepat sekali guys Sepanjang hampir 2,5 jam lebih guys Mantap, pembasu kita menalui panjang guys Siap-siap untuk pembasu kita menalui panjang Mantap guys Oke guys, terima kasih untuk kali ini guys Perjalanannya Kurang bagus dalam penjanjian Insya Allah akan Dianjutkan ke trip lainnya guys Oke, terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa